Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Freddy di channel LianX Gamers Oke, buat kalian yang baru datang di channel ini, kita akan membahas sebuah game RPG ya Dimana game ini sebenarnya di list tanggal 16 Oktober jam 9 pagi Saya baru bahas sih karena saya terlambat guys Oke, game ini namanya Aiden Fantasia Isekai RPG Oke, biar gak terlalu lama, kita langsung aja masuk ke gamenya guys Oke, disini ada home base-nya ya, jadi dia seperti biasa guys Ada home base-nya dan battle-nya ini dia sistem chapter dan stage ya Chapter 1, stage 1 gitu, ini lagi di solarus oke Oke, kita langsung aja celine sama boss-nya guys Jadi kita lihat aja gameplay-nya seperti apa Hah, one hit One hit that hitur guys Oke, kita challenge boss lagi guys Oke, kita duel Oh, kita bisa tambah karakter Untuk battle-nya nih, dia otomatis ya Dan skill-nya juga otomatis guys Sekarang di stage 3 Oke, kita kembali ke main city Oh, jadi dibuka satu persatu begitu ya Oke Ini gacha guys Dikasih free sih sekali ya Oh, ini healer Jadi hero kita sekarang ada 3 Oh, bintang 5 Oh Oke, kita battle lagi guys Disini langsung aja kita menggunakan hero baru Yaitu SSR kali ya Warna kuning gini ya Karena kok gak ada statusnya ya tadi ya Biasanya kan R, S, S, R, S, R Eh, SSR Ya, challenge boss lagi Kita ikutin tutorialnya terlebih dahulu sih Jadi biasa kalau game masih baru Kini ya, kita baru main Kita pasti melewati tutorialnya terlebih dahulu guys Kok saya berasanya ada idle RPG-nya ya Ini coba Ini ada idle RPG-nya guys Jadi game ini arahnya lebih ke idle RPG ya Menurut saya ya Jadi disini kalau idle RPG itu Biasanya kita maintain untuk levelnya Lalu equipment-nya Skill-nya Lalu aksesoris-nya guys Cuma kalau game ini kelihatannya idle RPG-nya dia Lebih ke kayak nyantai sih Kalau biasanya kan ada yang rame banget tuh modelnya ya Tapi kembali lagi ke selera masing-masing guys Dan juga suasananya disini kan anime banget ya Isekai gitu Oke Challenge boss lagi Hah? One? One skill? Tidur semua? Serius lu? Nah ini dia Kalau nanti Kalau kalian Idle-in ya Offline Itu kalian dapat AFK reward ini Ya Jadi kalau menurut saya ini Lebih ke idle RPG guys Karena statusnya di playstore itu Cuman RPG gitu aja Role-playing game Nah tapi kan sekarang RPG banyak Ada Memo Ada SSPG Ada ARPG Ada Idol RPG What hit? Tidur guys What hit doang guys Oh iya Tadi saya kan naikin level ya Soalnya Lupa saya Level 15 Kalau nggak salah kartu Saya salah satunya Tidur Anlis All firepower Hmm Oh Aman sih Kolata healer Kecuali healernya Yang diserang duluan Ini rewardnya Ya Oke Ada rewardnya juga Oh Untungnya langsung Gleam to all Hero Nah disini Tentu aja Seharusnya kita disuruh Naikin level guys Level 20 Ini sekarang Oh Dipromosiin Oke Jadi tiernya Deal 1 Ya Kita coba lagi Lawan boss lagi Start Oke Challenge boss lagi Sakit bener Uh Level 60 guys Nggak ada rasa guys Wah Ini sih tidur guys Karakter aku guys Tapi memang Kalau dilihat gini sih Jalan ceritanya Memang kita dibuat Kalah guys Nggak masuk akal Ini level 60 guys Nah kan Baru ada Karakter baru lagi Ini level 340 guys Jadi Game ini Nampaknya sih Karakternya Sampai level Karas 40 Ya Termasuk Gede Ya Levelnya Panjang juga Kita ke Main City lagi Apalagi yang dibuka nih Oh Ini bonus 7 hari Jadi setiap hari Kita dapet bonus Di hari terakhirnya Dapet apa tadi ya Kita lihat deh Oh Dapet Mulan guys Ini Untuk Hero nya ya Jadi kalau kalian Login Sama 7 hari ini Kalian akan Mendapatkan Hero Mulan guys Oke Disini kita lihat Tax nya ya Level up Sudah Lalu kita disuruh Mengganti Namanya guys Ya Kita ganti aja Namanya ya Sesuai dengan Nama channel saya Guys Mail Oke Dapet Reward Sekarang kita Mau lihat Kesettingan nya Terlebih dahulu Seperti biasa Apakah di game ini Ada Bahasa Indonesia nya Atau tidak Dan nampaknya Game ini Tidak ada Link switch nya Guys Jadi Settingan Grafik nya pun Juga gak ada Jadi Benar-benar Bahasa Inggris Oke Setelah itu Kita disuruh Learn about Feature Preview Terus Disuruh Ngapain Kedang ngapa-ngapain Ya udah Cuman disuruh Ngintip Doang Guys Oke Sebelum saya lanjut Bergi ke Quest selanjutnya Yang kita disuruh Selesaikan Chapter 1 Stage 15 Jadi Kita akan Melihat dulu Untuk komunitasnya Guys Ya disini Kebanyakan orang Filipina Ada orang Indonesi nya Juga Oh Tapi sayangnya Satu kelemahnya Guys disini Gak bisa Auto Translate Jadi kalian Membutuhkan Third apps Seperti Google Translate Kita coba Klik Apakah bisa Gak bisa Guys Oke Sudah dipastikan Gak bisa Jadi Kalau gak bisa Ini Biasanya Lebih ke Ngeblok Komitas Orang Indonesia Komitas Pinoy Filipina Thailand Lebih ke Ngeblok Tapi Ini Ada Orang Indonesia Yang Pasti Oke Sekarang Kita akan Lihat Hero Hero Jadi Ada Yang Memberi Masukan Ke saya Bang Dibas Hero Kalau perlu Ada Skill Nya Juga Oh Iya Oke Nah Disini Untuk Hero Ini Kalau Kita Lihat Ini Ada Codex Hero Hero Jadi Ada Clus Ini Ada Ada Macem Ada Tank Jadi Tank Ini Dari Yang Rare Hero Ini Hero Guys Tentu Aja Ini Semuanya Gak Bisa Saya Bahas Satu Persatu Untuk Hero Ya Karena Banyak Banget Pastinya Dan Disini Level Sampai Di K40 Hero Sampai Level K40 Tier Nya Sampai 16 Jadi Dia Bisa Di Permute Sampai 16 Kali Woh Darah Nya 1 Juta 306 Ribu Atk Nya 116 Ribu Kencang Bener Oke Selanjutnya Ini Untuk Tank Jadi Ada Kelas Kelas Nya Gitu Guys Ini Sayang Saya Dapat Tadi Belum Rare Nampaknya Jadi Setiap Kalian Dapet Hero Kalian Bisa Activate Disini Untuk Mendapatkan Bonus Guys Tadi Yang Pertama Adalah Kelasnya Itu Tank Lalu Setelah Itu Ada Warrior Guys Kai Oh Ada Cilung Oke Oh Ada Lupu Guys Mulan Violet Dia Nama Sumi Dona Woh Ray Bliss Sakura Oh Ini Sakura Oh Dia Bawa Ini Guys Apa Itu Kalau Disini Setanya Piau Itu Apa Namanya Mungkin Ada Yang Tahu Ya Kalau Ninja Itu Bawa Itu Senjatanya Itu Apa Namanya Tolong Kasih Tahu Ke Saya Oh Shuriken Shuriken Ada Shuriken Bahasa Jepang Shuriken Oke Nah Habis Itu Ada Kelas Magi Guys Mungkin Ada Nama Nama Ini Yang Saya Kenal Apa Enggak Kita Lihat Aja Guys Dido Joy Yuna Vivian Hime Tadi Saya Dapet Yang Lydia Ini Tapi Ini Dia Belum Kelas Nyer Kelas Biasa Ini Bintang Empat Oke Ada Healer Nah Saya Dapet Yang Healer Healer Kelas Yang Biasa Juga Sih Nggak Rare Ya Scarlet Ya Oke Kita Lihat Yang Rear Nya Ini Kari Bentar Kalau Yang Biasa Ini Sama Sampai TK 40 Level Ya Kalau Yang Rare Beda Banget Ya Lebih Keren Ya Memang Guys Oke Habis Ada Healer Sorry Saya Masuk Kodex Lagi Guys Ada Healer Ada Mage Ada Lagi Ada Yang Oh Jadi Disini Cuman Ada Healer Mage Warrior Dan Tank Empat Kelas Berarti Ya Cuman Ada Empat Kelas Aja Guys Di Game Ini Oke Untuk Skin Pun Dia Ada Skin Skin Nya Tentu Aja Kalau Skin Ini Aku Rasa Sih Pake Top Up Pastinya Kalian Kalau Gak Top Up Gak Susah Dapat Skin Nya Guys Oke Skinnya Masih Gak Banyak Sih Cuman Dikit Sini Tapi Aku Rasa Ya Bakal Dia Sering Update Untuk Penambahan Skin Ya Oke Itu Untuk Hero Hero Nya Guys Sekarang Kita Lihat Di Task Nya Ini Untuk Item Nya Gak Ada Kodex Nya Jadi Saya Susah Untuk Bicara Tantang Item Nya Untuk Skillnya Sendiri Itu Kan Ada Profilnya Tuh Kayak Bisa Baca Guys Kalau Saya Bahasa Skillnya Satu Persatu Aku Rasa Videonya Sangat Panjang Guys Oke Training Belum Kebuka Level 16 Lalu Quill Ya Quill Sudah Seperti Biasalah Ya Pasti Ada Quill Jadi Kalian Bisa Ini Guys GVC Atau PVP Oke Lalu Ada Goddess Ini Goddess Oke God Nya Ini Goddess Ini Kita Selesaikan Stage 20 Chapter 1 Stage 20 Untuk Skill Skillnya Masih Ketutup Semua Tidak Kebuka Guys Oh Ada Efek Oh Ini Buat Penasaran Jadi Kalau Kalian Yang Tertarik Dengan Game Ini Saya Akan Bisa Lanjutkan Lagi Jika Memang Peminat Banyak Ya Atau Ada Request Oke Kita Sekarang Lanjutkan The Battle Terlebih Dahulu Guys Kita Selesaikan Di Stage 15 Tentu Aja Sebesanya Cepet Oh Ya Speed Untuk Battle Bisa Dicepet Ya Maksimal Oh Tiga Kali Guys Oke Gerakannya Cepet Banget Sambil Game Game Gini Biasanya Full Datanya Tidak Gede Cuman Nanti Mastinya Kalian Bisa Baca Di Link Deskripsi Karena Saya Akan Cek Kembali Nanti Setelah Main Ya Biasanya Ada Tunduk Tambang Tung Dice Fire Power Dice Fire Power Ini Stage Berapa Ini Saya Sudah Return Aja Dulu Afk Reward Sudah Selesai ya at friend one time Oke friend manajemen one tab to agree at friend enggak ada listnya gimana aku mau nge-add oh ada ngebaknya guys nih ya kalian kelihatannya dia pakai java sini bahasanya ya oke di sini saya akan gini ini java.lang.null pointer jadi ada bugnya nih ya semoga nanti developernya bisa memperbaiki itu ya ya enggak enggak lucu lah kalau ada errornya seperti itu guys ya oke sekarang saya nggak bisa nge-add nih terus gimana dong ya udah biar aja deploy goddess oke oke deploynya gini ya goto unlock Oh botol item ke sini guys aku nggak punya guys Eden gem sourcenya dari oh goddess dungeon normal treasure sama main quest Oke diputukannya 50 lumayan banyak sebelumnya saya mau coba masuk ke Hero ya lalu disini kan ada one tab equipment nih saya mau dipakai di luar tepik kayaknya biar dia kepasang guys untuk equipmentnya biarkah bodong gitu oke langsung aja kita lanjut lagi guys apa ini apa ini bosnya ya wih tiga lawan berapa itu 5 ya kalah ini guys nampaknya sih atau nampaknya menang menang guys Oke kembali dulu itu selanjutnya bisa asosiasi kalah saya Oke ya udah terlir guys Trace wuhh mantep nih ini untuk skill-skill-nya ini rev1 ikan warrior yang kebanyakan ke physical di midsidia ya itu skill pertama skill yang kedua ini dia ada kritiknya ya lalu juga ada kayak lifesteal nya ya jadi atasnya 20% kita dapetin buat apa HPnya itu 10% dan kritiknya itu 5% no cooldown passive skill Oke udah eh nanti yang lainnya kalian bisa baca sendiri teh Oke guys ini kita klik untuk alu ya Oke lalu saya mau naikin levelnya itu yang tadi yang nge-rear itu mana tuh yang nge-rear ah hidupku yang nge-rear mana kok keluar bercanda lu wah wah guys gak keluar guys hidupku yang nge-rear tadi yang hasil dari eh apa hasil dari ini guys dari sumon nge-rear apa perlu diaktifasi ya kita masuk ke kodecnya dulu deh tadi dia akan bagian warrior ya bang nikah warrior oh hiler nih guys warrior nya maku ini warrior Trish ada elemennya elemen fat isumo Templar DT Trish seti mana ya aku enggak ada wah nggak dapet guys tadi cuma diiming-imingin doang guys ya capek deh aku mau naikin level dulu deh udah 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 Oke tip 1 semua ya kita coba lanjut lagi untuk betul guys ada posisi-posisinya juga ya formasinya ya jahat sharp arrow roll kill dan lain-lainnya Ultimate belum kebuka itu guys Oke untuk tadi ada goddess-nya ya one tap deploy nah ini agak lumayan sih ini guys udah ada goddess-nya ya dia Oke next step ya lanjut lagi guys wih mulai agak tebel ya rasa tebel tuh tapi terpenang sih masih posisi menang guys aman sih wuuh pakai shield upshot kes oke kita kembali lagi ya kita ke main city kita lihat questnya ya di sini deploy gotesnya udah untuk clear stage nya tinggal satu kali lagi kita langsung aja guys challenge boss lagi langsung aja ya Oh level 40 nggak tahu nih bisa menang gak ini masih level 30 guys kita coba aja menang sih guys menang-menang nah level Hero ada yang ngasih 50 kes oke kita naikin aja sampai level 50 ya Oh butuh deploy lagi dan item saya kurang guys disini guys ya udah lah kita belilah sekalilah ya Oke eh pek lalu kita langsung aja kita promote guys sampai level 50 ya nanti di level 50 pun juga ada perumut lagi guys jadi tirnya ini sampai tir berapa di 16 ya Oke kita lanjut lagi ke main city ya ini udah selesai lalu tinggal adfren aja adfrennya ini eh nggak ada list guys friend-nya sih sayangnya disini kita tes aja deh misalnya namanya Andi apakah ada Hai nggak ada guys ya saya nyangkut di friend-nya aja sih jadi Andi kalau ada temen yang main baru kita bisa lanjutin untuk questnya itu guys Oh sebenarnya dapet guys kita nggak perlu beli tadi jadi disini ada gift gift-nya nih kita dapet tadi kita beli ya Oke nggak papa deh karena kan saya kan harus ngasih contoh ya ke kalian ya kalau perumput sampai gimana gitu ya Oke ini ada hero temple nih baru nih guys Oke Oh kalau kalian dapet Scarlet nih ya ya sama nih profilnya kalian bisa merge ke jadi satu guys nanti eh dia itu bintang lima yan deity five star hero guys statusnya jadinya dia akan kayak mutasi gitu ya views oke oke eh mungkin itu dulu sih guys untuk game Eden fantasy is atl RPG ya jadi buat kalian yang sudah main lebih lama ya karena ikan baru 3 hari yang lalu release nya ya kalian bisa share juga guys di kolom komentar ya oke mungkin sekian dulu untuk game kali ini guys dan buat kalian yang sudah nonton sampai selesai saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya guys ya Oke see you guys sampai jumpa lagi